Untuk mengetahui proses persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salehin, langsung saja kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tezar, bagaimana jalannya proses persidangan kasus pembunuhan Mirna hari ini? Ya, ini persidangan yang persidangan dengan terdakwa Jessica Kumaluongso atas kematian dari Wayan Mirna Salehin ini baru saja berakhir dan tadi persidangan kira-kira dimulai sejak pukul 2 tadi jadi memang berlangsung dengan cukup singkat dibandingkan kemarin dan memang ada 3 saksi hari ini yang dihadirkan dan memang jika kita lihat kemarin, ini persidangan menghadirkan 11 saksi dan persidangan juga kemarin berlangsung dari pagi hingga malam hari jam setengah 10 ini baru usai, saat ini berlangsung dengan cukup singkat dengan menghadirkan 3 saksi yang memang dari 3 saksi ini sebagian memang sudah pernah dimintai keterangan dalam pesidangan sebelumnya. Saksi pertama yang dihadirkan ini adalah Resmiati ini merupakan Head of Resepsionist Cafe Olivier di mana ia pada saat kejadian baik tugas dari sore hingga malam hari kemudian yang kedua adalah Indah Sari atau yang biasa disebut Sari ini merupakan salah satu pelayan di Cafe Olivier dan yang ketiga adalah Devi ini merupakan manager di Cafe Olivier yang sebelumnya juga pernah dimintai keterangan dalam pesidangan dan memang Ani dalam pesidangan ini juga kembali diputarkan rekaman CCTV yang sebelumnya pernah diputarkan dan memang ini juga untuk melihat detail-detail kejadian memang pesidangan ini berlangsung dengan memperhatikan detail-detail yang sangat kecil Ani misalnya terkait dengan reservasi ini kembali ditanyakan siapa yang mereservasi jam berapa Jessica datang, jam berapa kemudian Mir dan juga Hani kemudian juga misalnya fakta-fakta seperti bagaimana warna asli dari kopi seharusnya kemudian juga bagaimana warna ini berubah menjadi yang dikatakan oleh para saksi seperti warna kunyit begitu ketika ini Mirna sudah jatuh pada saat itu dan memang ini juga apa kejadian ini juga memang yang ditanyakan juga mengenai detail-detail seperti itu Ani Ya Tesser, apakah ada fakta persidangan baru dalam sidang kali ini? Ya ini memang ada, tidak ada yang cenderung baru dalam persidangan kali ini memang kembali lagi terkait dengan kronologis ini ditanyakan tapi memang yang menjadi menarik adalah keterangan dari Devi yang merupakan manajer cafe Olivier yang menceritakan bagaimana kemudian ketika setelah kejadian ia kemudian ke ruangan CCTV dan melihat kemudian Jessica memang menunjukkan gerak-gerik yang tidak biasa dibandingkan dengan para tamu yang lain jika berkunjung ke cafe gitu kemudian juga yang kedua adalah ketika kemudian Mirna jatuh juga menurut keterangan Devi, ini Jessica tidak terlihat adanya tanda-tanda akan segera menolong atau memberikan pertolongan pertama baru kemudian ketika Devi meminta Jessica untuk memberikan pertolongan kepada temannya Mirna yang pada saat itu terlihat sesak nafas kemudian disusul dengan keluarnya busa dari mulutnya ini juga baru kemudian Jessica membantu Mirna untuk mengangkat dan memang ini juga kemudian yang menjadi perhatian adalah kemudian diputarkan juga rekaman CCTV bagaimana kemudian gelagat Jessica di rekaman CCTV ini tapi memang jika kita mendengarkan keterangan dari kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan yang menyatakan hingga saat ini dari 17 saksi yang dihadirkan menurut Oto Hasibuan belum ada satupun saksi yang memberatkan Jessica karena memang dalam persidangan ini Jessica didakwa pasal pembunuhan berencana dan hingga saat ini belum ada seorang pun dari saksi yang memberikan fakta secara jelas atau melihat secara gamblang dan juga jelas ada Jessica memasukkan sesuatu di dalam kopi yang diminum Mirna kemudian yang menyebabkan Mirna meninggal dunia dan berikut ini kami akan putarkan salah satu keterangan dari saksi yang dihadirkan pada hari ini ini resmiati di dalam buku reservasi itu blank warnanya putih Pak ya disitu saya ada stabilo dua yang satu warna hijau yang satu warna merah dimana yang warna merah itu berarti cancel kalau warnanya putih berarti orangnya belum datang yang warna hijau itu sudah dipastikan datang dan duduk di tempatnya makanya saya bilang oh sudah ada orang di dalam karena kita tandakan sudah warna hijau berarti betul Pak sudah warna hijau saudara kan ngecek dalam catatan ya mejanya saudara cek juga artinya dari kejauhan misalnya oh itu meja 54 oh sudah ada orangnya sesuai dengan catatan ada cek saudara ngecek enggak saya kan langsung mengantar Pak sudah ada oh justru mengantar saudara iya saya mengantar Pak oh waktu saya sika datang ya mengantar ke meja 54 saudara bukan saya mengantar almarhum ya ini acaranya pesidangan juga akan dilanjutkan pada esok hari dengan menghadirkan 5 orang dari posek yang saat itu memang sudah mengamankan kopi yang kemudian diminum mirna dan juga memindahkan dari gelas ke dalam botol kita tunggu saja bagaimana akhir dari drama panjang pesidangan Jensika Kemalowongso ini Ani kembali ke Anda baik terima kasih atas laporan Anda Tezar selamat kembali bertugas pemirsa demikian Tezar Aditya dan juru kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari kantor pengadilan negeri Jakarta Pusat pembahak pemirsa